Saya akan kenalkan Gusti sama seorang perempuan muda. Cantik dan sakti menragona. Tapi aku sudah mempunyai istri. Bukan untuk itu, Gusti. Tapi untuk membantu cita-cita Gusti menduduki tata pejacara. Sepertinya aku tertarik. Tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang. Tidak sia-sia aku melihara dan melatih kalian. Bagaimana, Gusti Senopati? Bersedia bekerja sama dengan perempuan cantik itu? Baiklah. Aku bersedia bekerja sama. Siapa tahu perempuan itu merupakan senjata yang ampuh. Yang lebih hebat daripada Nini Durga. Aku kuat rama! Dewi Kembang, ratu serangga. Ini Gusti Senopati, penggawa di Pajajaran. Gusti Senopati berniat untuk mengajak Dewi Kembang bekerja sama. Oh, Gusti Senopati adalah orang pertama yang paling beruntung. Karena sebelumnya saya tidak pernah mau untuk bekerja sama dengan siapapun. Tapi, saya rasa Dewi Kembang juga beruntung, Atupu. Karena Gusti Senopati juga tidak sembarangan untuk mengajak orang bekerja sama. Tapi saya pikir, di antara kita, kau yang paling beruntung. Saya? Iya. Kau tahu kenapa? Karena seluruh serangga beracun saya tidak pernah menyukai orang yang banyak bicara. Mereka akan langsung menyengat. Kau tahu apa akibatnya lagi? Dia akan lumpuh, gila, ataupun mati. Puntan atur Dewi Kembang. Senang bisa bekerja sama dengan kamu, Dewi Kembang. Jangan lupa, lakukan tugasmu dengan baik. Jangan lupa juga, atas hakku juga berhasil. Jangan khawatir. Pemberani mana kalian dengan Nabi Muhammad? Kuat mana kalian dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sering maju ke medan perang. Aku siap sama! Mana? Bagaimana? Kalian semua sudah siap? Siap, Paman! Kalau begitu, ayo kita berangkat. Ayo! 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 Kalian gagal. Kelinci itu melesat lebih cepat daripada anak panah. Kelinci itu munculnya terlalu tiba-tiba, Paman. Tapi kenapa kalian bisa gagal? Paman, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Memang yang terbaik itu selalu rendah hati. Memang yang terbaik itu selalu rendah hati. Hebatnya, Mas. Hebat sekali. Bidikan yang tepat. Lihat hasil bidikanku. Kalian mana? Anak panahnya pasti tumpul ya. Kakak hebat. Aku harus banyak belajar dari kakak. Lihat, ada rusak. Besar sekali. Cepat! Kejar! Kalian kejar cepat! Biar kita pula membawa hewan buruan yang besar. Ayo kejar! Cepat! Kita berpecah. Siapa takut? Ayo! Tiga anak linci masuk dalam perang, Paman. Inilah waktunya. Kendi ini berisi binatang piaraan yang terlatih. Apa kehebatannya? Mereka bisa disuruh dan mereka itu mengandung racun. Apa hasil dari racun ini? Racun tersebut bisa membuat orang lupa ingatan. Bahkan liar. Ini yang aku inginkan Dewi Kembal. Oke deh. Senopati. Ini terlalu sedikit untuk binatang piaraanku yang sangat berharga. Masih ada lagi Dewi Kembal. Tapi kamu harus mengambilnya sendiri. Dimana itu? Ada seorang anak kecil. Perempuan yang cantik dan pintar. Dimana dia? Dia sedang berburu di hutan sebelah selatan. Oh boneka kecil cantikku. Marilah ikut ganggu. Hei siapa kamu? Aku adalah aku sayang. Kalau kamu orang jahat jangan ganggu aku. Kamu belum tahu siapa aku. Tentunya aku tahu siapa kamu. Aku bisa lihat dari dandanan kamu. Kulit kamu yang halus. Wajah kamu yang cantik. Pasti kamu bukan anak sembarangan. Hmm. Biar aku yang tebak. Jangan main-main. Aku putri Prabu Siwangi. Nah. Itu maksud aku sayang. Pucu pri cinta ulang pun tiba. Marilah sayang. Ikut denganku. Jangan main-main. Jangan main-main.